Pemirsa terdakwa kasus penganiayaan Bahar Bin Smith dituntut 6 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan penjara dalam sidang agenda tututan jaksa penutut umum yang dikelar di Aula Gedung Perpustakaan Pemkot, Bandung, Kamis Siang. Bahar Bin Smith dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap 2 orang santrinya yang dilakukan secara bersama-sama di pondok pesantren miliknya di kawasan Kabupaten Pugor. Sidang lanjutan kasus penganiayaan yang menyeret salah seorang terdakwa Habib Bahar Bin Smith kembali digelar di Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Pemkot, Bandung dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Kamis Siang. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum yang diketuai oleh Jaksa Kristianto menuntut terdakwa Bahar Bin Smith dengan hukuman penjara selama 6 tahun kurungan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Bahar Bin Smith dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap 2 orang santrinya yang dilakukan secara bersama-sama di pondok pesantren miliknya di kawasan Kabupaten Bogor. Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa Bahar Bin Smith bersedia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara itu, tim kuasa hukum Bahar Bin Smith akan mengajukan nota pembelaan atau predoi pada sidang selanjutnya dengan harapan Majelis Hakim dapat meringankan putusannya. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan. Dunia akhirat saya bertanggungjawab. 6 tahun adil nggak, Bib? 6 tahun adil nggak, Bib? Saya bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan. Pembelaannya sendiri? Tadi kita sampaikan bahwa kita akan mengajukan nota pembelaan, playdoy. Kita juga punya argumen untuk mematahkan argumen dari Jaksa tadi ya, berkaitan dengan perdamaian yang memang sudah ada, berkaitan dengan bahwa dokter AB itu sudah sampaikan bahwa itu luka sedang, bukan luka berat ya. Tapi disampaikan oleh Jaksa, masih dalam dakwahannya, yang dakwahannya menyatakan muka berat. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya atau predoi. Baik, ya. Sehingga demikian, kita akan mengajukan sedang ini. Kembali dengan tanggal 20, kita akan jauh. Baik, dan demikian, sudah selesai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV